Terima kasih atas kesempatannya, Panitia yang sudah memberikan kesempatan kepada kami untuk presentasi. Ini presentasinya yang membuat adalah Dr. Mahrus. Terima kasih banyak Dr. Mahrus, berkenan saya mempresentasikan presentasi beliau. Terima kasih teman-teman yang sudah hadir jauh, mungkin dari mana-mana ya, karena ini merupakan kesempatan pertama kita untuk pelatihan epokardiografi. Terima kasih kepada Dr. Anton juga yang sudah datang ke sini. Jadi harapannya nanti Bapak Ibu setelah pulang dari sini, mungkin kalau menjadi ekspert sekali mungkin belum, tapi paling tidak sudah terpapar teorinya. Kemudian nanti kita kalau memungkinkan kita bikin WhatsApp group, jadi Bapak Ibu silahkan berlantih terus. Kemudian nanti kalau ada yang ingin ditanyakan bisa diposting di sana, monggo nanti akan ada diskusi dengan banyak berlatih. Bapak Ibu nanti akan semakin bisa menjadi ekspert. Kita lihat nanti ada beberapa hal yang kita ingin pelajari. Tentunya nanti kita akan belajar ASD, VSD, kemudian PDA. Itu merupakan penyakit-penyakit jantung bawaan left to right shine atau piro kiri ke kanan yang paling sering pada anak. Selain itu nanti kita akan belajar juga yang namanya penyakit jantung bawaan cyanotik, tetralogy ovalo dan juga mungkin TGA. Karena itu penyakit jantung bawaan yang paling sering yang akan nanti kita mungkin Bapak Ibu juga temui dan dia mungkin akan memerlukan tindakan lebih cepat. Nanti kita akan pelajari semuanya ini ya di beberapa slide ke depan. Jadi kira-kira kalau kita mau belajar ASD nanti Bapak Ibu pasti perlu tahu karena ASD itu biraunya dari atrium kiri ke atrium kanan. Maka nanti akan terjadi pembesaran di atrium kanan dan juga di ventricle kanan yang akan kita lihat dari ekokardiografi. Kemudian nanti kita juga akan lihat kalau dia VHD dia akan sama dengan PDA ya patent ductus arteriosus. Maka nanti pembesarannya biasanya di atrium kiri dan di ventricle kiri nanti kita akan bisa lihat dari ekokardiografi. Dan kita nanti juga akan belajar yang namanya Doppler ya kita nanti akan lihat di sana bagaimana nanti alirannya seperti apa apakah kiri ke kanan atau kanan ke kiri sesuai dengan hemodinamiknya. Nah kemudian kalau tetralogi Ovalo tentu saja nanti kita juga akan belajar ya di sini bagaimana anatominya, lubangnya ada di mana kemudian ada penyempitan juga di jalan keluar ventricle kanan ya. Di pembeludara parunya dia mengalami penyempitan kemudian kita nanti lihat pembesaran dari jantung di sebelah kanan. Nanti kita akan lihat dari alat ekokardiografi. Kemudian yang kita pelajari tadi ya selain kelainan jantung bawaan tadi yang terkait pirau atau lubang dan juga terkait tadi ya ada tetralogi Ovalo, kita juga akan belajar katuk atau pintu jantung. Jadi pintu jantung itu kalau orang normal ya, kalau jantung normal kalau kita keluar kemudian dia akan terbuka, terbuka lebar. Kemudian kalau kita sudah lewat ya dia akan menutup ya, kita dianggap sebagai darah. Nah kalau nanti ada kelainan, biasanya kelainannya bisa terjadi suatu regurgitasi. Jadi seharusnya darah yang keluar kemudian dia kembali lagi ke ruang yang sebelumnya tadi. Atau dia pintunya nggak bisa buka dengan sempurna, ada penyempitan namanya stenosis. Nanti kita akan lihat dengan kondisi-kondisi ada penyempitan atau stenosis ataupun regurgitasi, maka nanti kita juga harus ukur kira-kira seberat apa itu regurgitasinya atau penyempitannya gitu ya. Dari alat ekokardiografi juga. Dan kemudian yang akan kita lihat nanti ada yang namanya cairan perikat. Sebenarnya cairan perikat itu normalnya pasti ada di semua orang, tapi dia tidak banyak. Nah nanti kalau dia akan lebih banyak dari itu, maka nanti akan menggagu yang namanya venus riten atau darah yang kembali ke jantung. Karena dia seperti cairannya banyak, darahnya nanti sulit untuk kembali ke jantung, maka biasanya anaknya akan bermasalah. Gejalannya sama semua sesuatu nafas mungkin. Tapi nanti Bapak Ibu akan mendengarkan suara jantungnya menjauh. Kalau ada seperti itu, kemudian ada pulsus paradoksus, nanti kemudian kita EKG, Bapak Ibu EKG, ada love voltage ya, atau dia ada alternan itu ya. Kok QRS-nya tidak sama itu, tinggi pendek, panjang pendeknya. Kemudian nanti kita, Bapak Ibu kalau punya ECO atau USG diintip, oh ternyata nanti kita bisa lihat ekosi perikat. Nanti kita juga akan belajar di sini. Dan kemudian yang terakhir kita belajar adalah PJB kritis, adalah suatu transposition of the great arteries. Ini kalau sekilas, ECO-nya sepertinya anak-anak normal. Tapi anaknya biru, kok ECO-nya normal? Kadang-kadang kita dulu pernah dapat rujukan pasien seperti ini. Jadi sudah di ECO sebelumnya oleh dokter jantung, dewasa, katanya normal, tapi kok anaknya biru gitu. Ternyata dia TGI, transposition of the great arteries. Karena memang kesannya seperti normal. Dan sebenarnya mendeteksi pasien seperti ini tidak sulit dengan ECO-kardiografi. Nanti kita akan perlihatkan caranya. Slide. Nah yang pertama adalah ASD. ASD ini ada defect atau ada lubang di tingkat atrium. Jadi lubang di tingkat atrium ini sebenarnya gejalanya tidak terlalu banyak untuk anak-anak, Bapak Ibu. Karena dia aliran darahnya itu mengalir saat fase diastolik. Saat fase diastolik, maka darahnya itu akan tertampung di atrium kanan, di ventricle kanan. Ngedon dulu dia di sana, kemudian baru dia ke paru-paru. Maka dia tidak cepat menimbulkan gagal jantung dan tidak cepat menimbulkan hipertensi paru. Sehingga anaknya tampak baik-baik saja, tidak ada keluhan. Dan kadang-kadang suara bising yang sering kita dengarkan kan mermer ya. Itu mermernya tidak jelas pada pasien ini. Dan mermernya biasanya kadang kita juga tidak dengar. Tapi yang paling khas biasanya bunyi jantung dua yang tidak konstan. Itu pun kita juga sulit dengar. Bahkan para mungkin kalau spesialis anak kadang sulit, apalagi dokter umum ya. Nah ini mudah sekali dilihat dari ekokardiografi. Atau mungkin sebenarnya pemeriksaan fisik juga mudah. Jadi jantungnya biasanya akan bonjol gitu. Tidak simetris dia. Kalau ada anak dengan jantung seperti itu, dilihat di antara kiri dan kanannya, dia tidak simetris. Mungkin salah satu yang dipikirkan ventricle kanannya besar. Karena ventricle kanan besar, dia akan mendorong sternum ke arah depan. Jadi dia akan bonjol. Nanti Bapak Ibu coba intip saja dari four chamber atau dari subkostal akan kelihatan. Nanti kita lihat ya. Jadi di apex diarahkan kesesuai dengan sumbu jantung seperti dokter Rebi tadi beritahu. Di situ ada defect ya. Jadi ada echo gap antara atrium kanan dan atrium kiri. Kemudian diukur saja defectnya. Tapi memang idealnya kita melihat defectnya tidak hanya dari sini. Harus dari subkostal. Jadi di bawah kosta kita harus lihat. Di situ jauh lebih ideal lagi untuk melihat yang namanya ASD. Kemudian selain itu di sana kita akan lihat. Apakah lesinya itu kiri ke kanan. Kiri ke kanan itu maksudnya alirannya dari atrium kiri ke atrium kanan. Atau kebalikannya dari atrium kanan ke atrium kiri. Ini sangat penting kalau Bapak-Bapak Ibu ada neonatologist ya. Seperti dokter Juliani. Dia kan sering tanya nih anaknya biru nih bayinya. PBHN apa enggak gitu. Apa penyakit jantung bawaan kritis. Itu salah satunya bisa dilihat dari sini. Kadang-kadang PPHN itu ada ASD-nya ada tidak ada ASD-nya atau PFO yang mungkin kita lihat. Nah itu kalau anaknya ASD-nya itu kanan ke kiri nanti anaknya biru semua. Enggak ada itu tangan kanan kakinya itu beda saturasinya. Semuanya biru dia. Tangan kanan sama kakinya biru. Nah ini dilihat kalau dia kiri ke kanan berarti artinya tekanan di jantung kiri lebih tinggi daripada di jantung kanan. Maka alirannya dia kiri ke kanan. Nanti Bapak Ibu lihat warnanya merah. Tapi kalau tekanan parunya tinggi PPHN ya dia jadi jantung kanannya akan lebih besar. Atrium kanannya besar alirannya dari kanan ke kiri. Karena dia alirannya dari atrium kanan ke atrium kiri. Jadi warnanya nanti biru. Jadi dari situ aja kita bisa lihat nih gimana ini masalahnya kira-kira gimana. Kemudian ada yang namanya nanti regurgitation dari tricuspid. Itu kita akan bisa menentukan. Disitu akan kita bisa tentukan kira-kira tekanan parunya itu seberapa. Karena dia akan bisa mempresentasikan hal tersebut. Nah di 4D ini tadi kita juga lihat ya. Selain itu kita akan lihat venapulmonalis. Venapulmonalis kan normalnya semuanya mengalir ke atrium kiri. Nanti disitu kita akan perlihatkan bagaimana venapulmonalisnya. Kita hitung ada 4 ya. 2 di kanan, 2 di kiri. Semuanya mengalir ke atrium kiri. Kalau nanti disitu gak kelihatan berarti apakah ini benar atrium kiri. Atau dia ada total anomali pulmonari venus trinus. Slide. Jadi ini adalah atrium kanan, ventricle kanan, atrium kiri, ventricle kiri. Bapak ibu pasti lihat ini jelas kelihatan. Kita harus lihat nih balance gak ya. Balance itu ukuran antara yang kanan sama yang kiri sama gak. Ini kan jelas kelihatan ya. Ini kirinya lebih kecil, kanannya lebih besar. Jadi pasti ini atrium kanannya besar nih. Terus dilihat nih ada gak lubangnya ya. Kemudian kalau di color. Dan ASD itu yang perlu dilihat biasanya dia karena ngalirnya waktu fase diastolik. Jadi pada saat ini membuka dia ada aliran dari sana. Itu yang harus dipastikan. Kadang-kadang ada tampak eco gap gitu. Apalagi kalau dia ekonya agak blaur gitu ya. Bapak ibu nanti kan dapat USG yang kadang blaur. Nah kadang-kadang seperti lubang gitu. Jangan buru-buru nanti apalagi lubangnya gede. Tapi kalau lubang gede pasti jantungnya yang kanan gede doang gitu. Kemudian nanti kita lihat ada alirannya gak pada waktu fase diastolik gitu. Itu yang pertama harus dilihat juga itu. Slide. Kemudian ini yang fase subkostal ini harus dilakukan pada anak-anak ASD. Karena kadang-kadang dari tadi yang four chamber. Kalau di daerah apex itu ya dilihat tadi. Seperti ada lubang. Tapi nanti dipastikan juga di subkostal ini ada lubang gak. Nanti kita kalau kayaknya ini ya gampang ya. Agak ditekan arahkan ke posterior superior. Ini kirinya sulit. Nanti kita praktek aja Pak lebih mudah ya. Saya juga bingung nanti kalau tangannya suruh gini. Ini kayak di terapi gak bisa ya. Nanti kita praktek aja ya. Jadi fasilitatornya tolong nanti di abuse. Di abuse itu maksudnya diperlakukan. Pokoknya gimana caranya biar Bapak nanti bisa. Disuruh muter-muterin terus ya kalau gak bisa. Silahkan itu fasilitator di belakang sangat bersedia untuk di abuse. Kemudian terlihat ya nanti disini atrium kiri. Atrium kanannya nanti kita perlihatkan ya. Kemudian tadi ya defectnya dilihat. Ini dari sini dia lebih kelihatan jelas. Kemudian disini kita juga bisa tentukan nih. Apakah ASD itu macam-macam ya. Ada tipe sekundum, tipe primum, tipe ini gitu. Tapi nanti paling gak Bapak intinya lihat. Kita lihatin gapnya itu. Nanti disini paling ideal kelihatan. Slide. Ini pandangan subkostal ya. Jadi disini akan nampak nih kalau ada lubang. Ada lubangnya disini. Bisa bayangin ya Pak. Nanti aja dibayangkannya. Slide. Gak apa-apa Pak. Nanti kalau sudah pegang tambah pusing ya. Tapi gak. Kita berjanji tidak tambah pusing. Kita berjanji akan lebih mempermudah. Jadi ini ada lubangnya Pak. Ini atrium kanan. Ini atrium kiri ya. Ini adalah ada lubangnya. Maka darah mengalir dari sini ke sini. Merah berarti mendekati sana. Jadi darahnya mengalir dari atrium kiri ke atrium kanan. Makanya namanya left to right chain. Slide. Diagnosis VSD. VSD ini karena lubangnya di tingkat ventricle. Biasanya nanti kita paling mudah ada ya. Ada yang di parasternal long axis ya. Sumbu panjang kemudian sumbu pendek. Nanti dilihat ada defect di sana. Ada echo gap ya. Kemudian dilihat warnanya. Sama saja tadi. Kalau kiri ke kanan berarti ngalirnya dari ventricle kiri ke ventricle kanan. Berarti kalau dia parasternal sumbu panjang berarti warnanya merah. Tapi kalau misalnya atau kuning ya. Kemudian kalau sumbu pendek nanti dilihat. Ada mersi tadi. Kemudian di mersinya itu ada lubangnya tadi ya. Bukan di mersinya sih. Maksudnya di buletannya itu ada lubangnya. Bisa dilihat jamnya. Karena ini maksudnya menentukan. VSD itu tidak cuma satu macam. Kalau kita kardiologis nanti Bapak Ibu cuma bilang VSD gitu sudah bagus. Tapi kita nanti harus tentukan VSD-nya itu jenisnya apa. Jam 9 namanya peri membranos outlet. Mungkin bisa menutup walaupun enggak semua. Tapi kalau jam 13 kadang kebanyakan enggak bisa nutup nih gitu. Jadi nanti itu ada beberapa yang harus dilihat. Kemudian pandangan 5 ruang tadi. Jadi kalau sudah 4 chamber kemudian di tilt jadi 5 chambers. Di situ bedanya. Intinya kalau 4 chamber itu ada jantung kanan sama jantung kiri ya. Atrium kanan, ventricle kanan. Atrium kiri, ventricle kiri. Kalau ini ditambah ada aorta-nya. Kelihatan gitu. Nah biasanya kadang-kadang kita lihat di 4 chamber kok enggak ada lubang. Tapi kalau di 5 chamber dibuka ada lubangnya. Berarti dia di outlet. Karena pada saat aorta kebuka kelihatan kan jalan keluar. Mungkin di 4 chamber dia belum kelihatan. Karena itu namanya inlet gitu ya. Jadi Bapak Ibu kalau melihat lubang jangan cuma satu tog gitu. Tapi harus diputer-puter kemana-mana. Jadi 4 chamber juga dilihat, 5 chamber dilihat. Parasternal long axis dilihat ya. Short axisnya dilihat semua. Slide. Nah ini kalau kita lihat parasternal sumbu panjang ya. Bapak Ibu, jadi ini adalah ventricle kanan. Ventricle kanan itu letaknya adalah di bagian depan dari jantung. Jadi dia kalau probenya kita taruh sini anggaplah ya. Ini ventricle kanan kalau orang normal. Kemudian ini ventricle kiri. Ini interventricular septum. Ventricle kiri keluar ini aorta. Kemudian ini left atrium. Ini neutral. Ini kalau gampang sekali ya dilihat. Tapi ngepasinnya itu loh. Dapat gambarnya kayaknya lihatnya gampang ya. Ini VSD tapi ngepasinnya. Nggak apa-apa Bapak Ibu. Kalau nanti Bapak Ibu melakukan setiap hari 10. Nanti pasti bisa. Minimal pastinya satu nggak apa-apa. Dipakai 10 kali gitu ya. Jadi bisa 10 hari Bapak Ibu sudah expert ya. Jadi goalnya seperti itu. Ingat-ingat Bapak Ibu. Nanti di gambaran parasternal long axis ini. Itu adalah kalau kita lihat. Ini aorta-nya itu seharusnya nanti bentuknya. Sayangnya kurang panjang ya. Jadi dia memanjang ke atas begini. Karena nanti itu penting sekali. Kalau bentuknya nanti nggak seperti ini. Jadinya pasti nggak normal. Jadi kita pengennya Bapak Ibu paling tidak itu untuk screening. Kalau Bapak Ibu mau. Seperti dokter Ebi tadi. Atau yang lain kan harus sekolah 2 tahun di kardiologi ya. Tetapi minimal nanti Bapak Ibu kalau bisa screening begini. Kemudian punya pasien banyak begini kan tertarik nih. Bisa lebih mendalami kita senang hati ya. Tapi paling nggak kalau sekarang minimal untuk screening sudah jauh lebih bagus. Jauh bagus sekali bisa dilakukan. Slide. Tidak detail, tidak apa-apa. Tapi ini sudah sangat bagus. Nah ini PhD yang kita bilang bahwa ini adalah di short axis. Jadi short axis itu ada gambaran bulat ini ayorta. Ini maksudnya jamnya itu kalau jam 9 itu ada di sini lubangnya. Ini lho. Ini turbulensinya itu ada di sini. Kalau jam 12 ya ada di sini. Kalau jam 1 ada di sini. Ini anggaplah jam 1 Bapak Ibu. Ini jam 1 ya. Jadi ini tipenya, tipenya yang biasanya kadang-kadang sulit menutup. Kalau di sini lubang. Kalau di sini mungkin bisa menutup. Untuk waktu tinggal 5 menit lagi. Ya slide. Banyak ngomong. Ya ini 5 chamber ya. 5 chamber dibuka. Ini ayortanya. Ini ada lubangnya kelihatan ya. Slide. Slide. Ini yang lama bukan yang bicara ya. Yang nge-click. Maaf ya. Mendiagnosis PDE. Maaf ya Pak, biar nggak ngantuk. Soalnya saya sudah terakhir. Habis makan nanti Bapak Ibu ngantuk. Repot saya. Kemudian ini PDE ya. Jadi PDE itu dilihatnya di sumbu pendek ya. Sumbu pendek kita lihat. Di sana ada pulmonari arteri. Ada ayorta ya. Kemudian ada lubang PDA. Nanti kalau ada gambarnya lebih jelas. Kemudian ini di parasternal 4 chamber. Ada pelebaran jantung ya. Di suprasternal nanti kita perlihatkan juga di suprasternal. Jadi ini juga bagus suprasternal itu di atas sini ya. Namanya di sungguh ngangak. Gini paling nggak nyaman itu. Posisi paling nggak nyaman di suprasternal sama di suprasternal. Jadi ini tapi paling ideal juga kita kalau bisa lihat ya. Next slide. Jadi di sini ini adalah aorta dan ini adalah pulmonal. Jadi kalau di short axis, kalau seperti ini mungkin normal. Anatomy maksudnya ya. Kita lihat ini aorta, ini pulmonal. Ini adalah bakso, ini adalah sosis kata dokter Reb. Karena dokter Risti. Bakso dan sosis. Jangan sampai dapet bakso dua ya. Kalau ini harus ada bakso, ini sosis. Nanti kalau Bapak Ibu ini dapet bakso, sininya lagi bakso, nggak ada gambaran begini. Itu TGA namanya. Kirem pastinya. Tapi harus pas Pak. Karena kalau kadang-kadang di bentuknya mereng-mereng ya bisa aja dapet dua bakso. Tapi sebenarnya nggak TGA. Jadi nanti makanya tergantung ya. Kita nanti ajarin. Nah ini adalah sosisnya. Ini pulmonari arteri berjabang dua. Yang pertama adalah ke kanan, right pulmonari arteri, left pulmonari arteri. Kalau nanti dibuka-buka lagi kok ada lubang di sini. Ini namanya BDE. Jadi harusnya kakinya itu cuma dua. Orang kakinya cuma dua. Kalau ada kaki satu lagi ini nggak normal. BDE. BDE dilihat ini ya. Apakah alirannya seperti ini ya. Ini alirannya berarti di sini aorta, dia ke pulmonar arteri. Jadi dia kiri ke kanan. Tapi kadang-kadang hati-hati. Orang PPHN itu nanti alirannya nggak warna jelas begini. Kalau ini kan biru. Kenapa biru? Karena alirannya ini vertical kanan ke pulmonar. Jadi ini aliran pulmonari arteri biru. Tapi ini aliran PDA. Gampang warnanya. Ini kalau kiri ke kanan. Tapi kalau orang PPHN sama-sama biru. Karena dia kanan ke kiri. Maksudnya tekanan parunya tinggi. Kemudian dia alirannya mengalir dari pulmonar ke aorta. Jadi dia jadinya biru. Sama-sama biru. Tapi cuma dia ada lubangnya tiga di sini. Yang ketiga. Dan kalau dilihat pulmonari hypertension pasti pulmonalnya ini lebih besar dong daripada aorta. Jadi Bapak Ibu lihat kalau ini ada lubang biru kayaknya PDA. Kanan ke kiri berarti dia PH. Pasti harus dilihat. Nggak mungkin dia ukurannya sama dengan pulmonari arteri. Karena pasti tekanannya meningkat. Jadi ini sama ya. Ini kalau kita lihat dari four chamber. Mungkin chambernya yang kiri besar. Seperti VSD. Next. Slide. Next slide. Ya ini dari suprasternal yang kita lihat nanti ya. Jadi kadang-kadang di sini bisa nampak nih PDA-nya. Tampilannya di sini ada lubangnya. Next slide. Kemudian tetralugi ovalo. Tetralugi ovalo biasanya dilihat nih dari sumbu panjang dia ada VSD. VSD-nya nggak mungkin kecil tetralugi ovalo pasti besar ya. Karena dia sama tekanan ventricle kanan sama ventricle kiri ya. Tapi dia biasanya lebar ya. Kemudian ada overriding. Nanti kita lihat seperti apa ya. Kemudian alirannya biasanya kanan ke kiri. Makanya anaknya biru. Karena dia ada pulmonari stenosis. Jadi seharusnya darah kotor dari ventricle kanan kan masuknya ke paru-paru. Tapi karena paru-parunya itu ada stenosis sempit. Dia dan ada lubang besar VSD. Dia nggak akan suka masuk jalan yang sempit. Ngapain dia akan lebih suka lewat jalan yang lebar. Masuknya ke aorta. Jadi pasti dia alirannya kanan ke kiri. Karena dari ventricle kanan ke ventricle kiri kemudian ke aorta. Slide. Ya slide lagi. Gambarnya lebih jelas kalau pakai gambar. Ya dihidupin tolong ya. Jadi ini adalah yang namanya dari parasternal long axis ya. Jadi ini aorta-nya. Kalau tadi aorta itu harusnya ini kan ada interventricular septumnya nyambung ke sini. Ini ada lubangnya jelas kelihatan. Dan lubangnya biru ini. Karena alirannya dari kanan ke kiri. Kemudian ini override itu maksudnya dia interventricular septumnya itu geser ke kiri. Jadi kayak ngangkangi ini aortanya. Slide. Ya ini kalau dari short axis kita lihat. Kalau Bapak Ibu tadi perhatikan ya. Gambar yang ideal tadi cantik. Gambarnya dokter Ebi. Gambar kita tadi awal. Ini aorta. Ukurannya itu harus sama dengan pulmonal. Tapi kalau pulmonalnya ini kesannya kecil kan Bapak Ibu dibandingkan aorta. Jadi mungkin ada pulmonari stenosis dilihat. Dan di sini ternyata ada turbulence. Warnanya kan beda. Turbulence itu maksudnya darah campur. Harusnya kan warnanya itu kalau enggak merah ya biru. Pilih salah satu. Tergantung kalau merah dia menjauhi probe. Kalau biru dia menjauhi probe. Kalau merah mendekati probe. Tapi kalau warnanya hijau berarti dia campuran itu merah sama biru. Ini berarti mesti ada something gitu. Ada sesuatu di sini. Next. Next lagi. Ya ini boleh kelihatan ya dari five chamber langsung kelihatannya ada lubang gede. Ini override. Next. Kemudian ada regurgitasi atau stenosis ya atau atresia. Jadi dilihat kalau mau lihat tricuspid mitral paling bagus ya. Coba dilihat di four chamber ya. Nah ini kan dilihat di sini. Oh ini ada warnanya hijau nih. Harusnya darah dari atrium kanan ke ventricle kanan. Balik lagi ke sini. Makanya campur nih. Biru sampur merah jadinya warnanya hijau. Ijo kadang oranya apalah ya. Tergantung alatnya. Kemudian ini mitral regurgitasi. Kalau ada berarti campurannya begitu ya. Kemudian nanti kita ukur namanya dopler. Di situ. Di dopler di sini. Di CW gitu. Kemudian nanti dia bisa ditentukan berapa sih kira-kira severity dari TR. Kadang-kadang kita bilang nih TR-nya berat atau enggak. Itu kalau berat itu sampai nempel ke sini nih regurgitasinya. Kalau ringan sedikit. Tapi kalau kita jadi pediatri cardiologist. Kita mau lihat nih. Kalau dia mau dilihat. Kalau dia hipertensi pulmoner. Tekanan parunya seperti apa. Karena bisa digambarkan. Enggak cuma kalau dia selalu berat. Terus nanti PG-nya tinggi gitu. Enggak tentu. Nanti. Di sini ya. Ini mitral regurgitasi. Biasanya banyak pada pasien penyakit jantung reumatik. Anaknya umur 5-15 tahun. Nyeri telan. Kemudian 2 minggu, 4 minggu lagi. Anaknya kok gagal jantung nih. Kemudian didengarkan ya. Ada apexnya bergeser ke kiri. Ke inferior. Kemudian didengarkan ada bising di daerah apex sistolik. Nah Bapak Ibu lihat. Mungkin ada mitral regurgitasi bentuknya begini. Di parasternal long axis. Next. Ini ya. Untuk melihat regurgitasi aorta dan pulmonal. Next slide. Kita akan lihat. Ini regurgitasi aorta. Karena aorta bagus kalau dibuka di saat sumbu panjang. Jadi kalau regurgitasi harusnya darahnya dilihat ya. Agak ke sana. Ini mungkin belum begitu jelas ya. Enggak apa-apa. Nanti kita perjelas lagi di gambar sana. Slide ini. Kalau di five chamber. Nah ini ya. Jadi ini ada sedikit ini ya. Regurgitasinya aorta kelihatan. Next. Slide. Oke. Kalau ini doppler di regurgitasi aorta boleh dihitung. Tapi kalau bapak ibu nanti paling enggak ya. Menentukan saja. Kira-kira nanti ada regurgitasi atau tidak. Itu udah bagus banget ya. Boleh dihitung. Kalau enggak juga enggak apa-apa ya. Slide. Yang menghitung. Terus menghitung dokter Ebi ya. Biarkan aja dokter Ebi ngitung. Kemudian regurgitasi pulmonal ya. Jadi ini kalau short axis. Di sini ada aorta. Belum. Di sini ada aorta. Kemudian di sini ada pulmonal. Jadi kalau dia regurgitasi. Berarti harusnya kan darah dari ventricle kanan masuk ke pulmonari arteri. Balik lagi dia ke sana. Jadi gambarannya begini. Warnanya jadi beda. Slide. Kemudian ini mau lihat ya atresia atau stenosis tricuspid atau mitral. Jadi mudah bapak ibu nanti kalau di four chamber ya. Kita lihat loh ini harusnya tricuspidnya buka nih kayak ini. Kok ini diem aja enggak buka nih tebal lagi. Oh mungkin atresia tricuspid gitu. Atau kalau bukanya kok enggak lebar ya. Harusnya pintunya bukanya lebar kok ini sempit. Oh mungkin stenosis. Jadi nanti dilihat ya ada turbulensi di sana. Ada warna hijau tadi ya mestinya. Slide. Kemudian ini juga dilihat ya. Insufficiency atau stenosis mitral. Dilihat. Tadi kalau pada pasien-pasien PCR. Penyakit jantung rematik. Itu kalau dia terlalu sering ya. Karena dia ada penebalan katuk di sini ya. Lama-lama kalau tebal. Pintu itu kan seperti pintu itu kalau tebal. Kalau habis kena hujan ya. Kena air dia kan utopnya enggak rapat tuh pak. Jadi kalau enggak rapat dia regurgitasi. Dan harusnya ke sana semua balik lagi. Tapi kalau dia PCR itu kan proses dia ada proses autoimun ya. Antigen-antibodynya nempel terus di situ makin tebal. Jadi dia saking tebalnya begini enggak bisa membuka. Itu kandil. Jadinya dia akan awal-awalnya regurgitasi. Kemudian lama-lama jadi stenosis. Sulit lagi nanti darah keluar ya. Dari atrium kiri ke ventricle kiri. Ini udah stenosis nih. Sulit ya. Slide. Ini regurgitasi. Kemudian ini gangguan-gangguan seperti ini ya. Ini atresia mitral ya. Mitralnya katanya enggak kebuka. Di sini ya. Oh ini mitralnya enggak kebuka ya. Jadi ini tricuspid ini mitral. Ini four chamber tapi di teko begini. Jadi kepalanya enggak miring sedikit Bapak Ibu. Miring ya. Saya juga miring. Mari silahkan. Slide. Kemudian ini stenosis atau atresia aorta. Coba kita lihat nanti berarti di sana harus dilihat ya. Ada stenosisnya. Kemudian kalau dia stenosis tekanannya tinggi ya. Melawan pressure yang tinggi. Biasanya dia akan tampak namanya dooming gitu ya. Nanti kita lihat slide. Agak lumayan advance ya. Ini aortanya ya. Jadi harusnya bukanya itu gampang ya. Kemudian bukanya enggak terlalu enggak kelihatan. Kemudian ini agak tebel Bapak Ibu. Nganggu-nganggu aja ya dokter. Selain itu. Selain itu. Ya kemudian di pandangan lima ruang ya. Kita juga akan tampak di sini ya. Jadi mungkin ini bukanya mungkin enggak terlalu baik ya. Tapi kalau di sini terlihat jelas lah. Paling enggak Bapak Ibu kalau lihat begini tahu ya. Kok ini besar? Kok ini enggak? Bukan berarti bisa saja ini hipoplasia atau bisa saja ini normal. Tapi ini memang gede banget gitu ya. Gampang kira-kira begitu ya. Ada masalah. Slide. Kalau ini pengen memperlihatkan ya. Salah. Dokter Mahrus maaf-maaf. Mbak Ladi, maaf saya bulat. Nah ini mau diperlihatkan nih kayaknya. Ini adalah stenosis aortanya yang tebak. Oh tak tutupi itu. Jadi di sini aortanya ini ya sebenarnya tebel. Ini yang mau diperlihatkan. Next slide. Stenosis atau atresia pulmonal. Jadi orang-orang di Indonesia termasuk orang Asia itu kelainannya banyak kan itu di ruang jantung di bagian kanan. Misalnya stenosis pulmonalis, tetraluki ovalo itu ya kalau biru. Atresia pulmonal itu jarang. Eh sering ya itu penyakit-penyakit yang di jantung kanan. Tapi kalau orang londo-londo maksudnya orang Australia, orang sana londo-londo itu, itu biasanya dia kelainannya di jantung sebelah kiri. Jadi hipoplastic left heart syndrome, interrupted aortic arch, atresia aorta dia akan banyak. Atresia mitral dibandingkan kita. Bukan berarti kita enggak ada ya. Tapi kita enggak banyak. Jadi mungkin nanti Bapak-Ibu lebih banyak ketemu yang sebangsa atresia pulmonal atau stenosis pulmonal. Slide. Mohon izin dokter waktu, tinggal satu menit. Kemudian ini pulmonal, jadi ini kalau Bapak-Ibu lihat ini aorta, ini pulmonal ukurannya lebih kecil nih. Ini batasnya cuma sampai sini ya. Ini dibukannya. Jadi ini kan ukurannya separohnya dari ini. Jadi pasti ada darah yang sulit masuk ke sini. Kalau darah enggak sulit masuk ke sana, kayak sawah itu dia irigasinya enggak jalan. Pasti dia enggak akan tumbuh di katuk pulmonari arteri. Jadi dia akan lebih kecil ya. Terus kemudian dia ada turbulen sempit. Slide. Slide. Oke, kan kalau di situ dilakukan color doppler ya. Dilakukan doppler, maka nanti di sana akan tampak ya. Jadi dia di CW gitu, dia seberapa sempitnya itu akan bisa dideteksi. Kemudian lihat efusi perikat. Kita lihat slide dari parasternal sumbu panjang atau 4D. Jadi ini ya. Jadi ini adalah cairan. Sebenarnya ada sedikit ya. Tapi kalau dia ada begini, ini namanya efusi perikat. Nanti kita harus lihat apakah dia menggencat ventricle kanan enggak. Karena dia kalau menggencat ventricle kanan, darah sulit masuk ya. Venous return. Nanti anaknya bisa shock ya. Jadi ini dilihat ya. Slide. Kemudian ini BGP kritis ya. Yang terakhir transposition of the great arteries. Kita lihat paling enak dilihat dari slide. Dari sumbu panjang ya. Jadi ini Bapak Ibu, ini adalah parasternal long axis. Ini ventricle kiri, ini ventricle kanan. Ini seharusnya aorta. Kalau Bapak Ibu ingat tadi, aorta itu harusnya ke atas gini ya. Tapi ini kalau Bapak Ibu, lihat ini menggok ke bawah nih. Karena ini adalah pulmonal. Jadi dia nyabang RPA, red pulmonari arteri, left pulmonari arteri. Pokoknya kalau ada dari long axis, kok bentuknya bukan naik ke atas, tapi dia menggok ke bawah. Anaknya biru, ini mungkin TGA. Kemudian setelah itu next slide. dilihat di short axis. Di short axis tadi kan Bapak Ibu ingat ya, ada bakso satu, ada di sebelahnya adalah ada sosis. Ini Bapak Ibu lihat ini bakso satu, tambah lagi bakso satu lagi di atas. Berarti ini tidak normal. Jadi ini adalah TGA. Slide. Ya, terima kasih.